Riang Bersetia Ketua RT11 RW30it Penjaringan Jakarta Utara meminta maaf terhadap para pemilik RUKO Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan pada Rabu 31 Mei 2023. Permintaan maaf tersebut termuat dalam surat terbuka yang ditulis oleh Riang berstempel RT11 RW3. Dalam surat itu, Riang menyampaikan tak ada niatan untuk bermusuhan dengan para pemilik RUKO dan juga pengusaha. Apa yang dilakukannya merupakan hanya sebatas melaksanakan fungsinya sebagai Ketua RT setempat. Sikamnya juga murni karena kepeduliannya kepada lingkungan RT11 RW3. Selain permintaan maaf, ada beberapa poin lainnya yang disampaikan oleh Riang dalam surat terbukanya tersebut. Dalam akhir suratnya, Riang membubuhkan salam kompak untuk seluruh pengurus RT di Indonesia. Riang belakangan memang kerap bersetegang dengan para pemilik dan pegawai RUKO karena masalah RUKO yang menjaplok bahu jalan dan saluran air. Riang memprotes menjaplokan fasilitas umum itu sehingga pemerintah kota pun turun tangan untuk membongkar area RUKO yang melanggar. Namun pemilik RUKO dan juga pegawai justru tak terima dan bersetegang dengan Riang. Untuk diketahui, Pemko Jakarta Utara akhirnya membongkar deretan RUKO di RT11 RW3 jalan niaga blok Z4 Utara peluit penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 24 Mei lalu. Eksekusi dilakukan setelah batas waktu untuk membongkar mandiri selama 4 hari berakhir atau mulai tanggal 19 hingga 23 Mei 2023. Terima kasih kerana menonton!